Halo sobatku semuanya Jumpa lagi ya dengan aku Banan Leha Nah dan kali ini aku ada servisan Vivo Y17 Nah dan ini Handphonenya bekas terjatuh ya Terlihat juga disitu LCD nya memang pecah Dan sudah terbuka ya Jadi disini kalau handphone itu sebenarnya hidup ya Cuman disini LCD memang sudah Gak bisa hidup lagi Oke langsung saja disini aku bongkar Disini aku langsung saja mencari selah Untuk melepaskan tutup belakang ya Atau casing belakangnya Nah jadi Kalau untuk melepaskan ya Kalau memang agak keras ya Gunakan saja bantuan Alat mencongkel Nah disini jangan lupa ya Lepaskan dulu tempat kartu SIM Biar tidak menyangkut ya Nah terserah ya Mau dari sebelah kiri dari sebelah kanan Kalau untuk mencongkel Yang penting cari saja selahnya Mana yang mudah ya Kalau sudah selah terbuka Pakai kukur saja ya Nah dan sini harus hati-hati Itu ada flexible fingerprint ya Disini kalau sudah casing terbuka Usahakan Kita makan dulu ya Kita melepaskan Penjepit Flexible fingerprintnya ya Seperti ini Nah jadi ini ya Nah kalau sudah terlepas Baru kita lepaskan semua baut-baut yang ada di belakangnya ya Tapi cukup bagian atas ya Kalau di bagian speaker kayaknya gak usah ya Nah dan untuk LCD-nya pun Ini masih banyak persamaannya ya Enggak mesti Y17 Jadi disini kalau untuk LCD itu sama dengan Pipo Y12, Y15, dan seri Y17 ya Nah dan untuk LCD-nya itu aku beli di online ya Di Bukalapak Atau di toko Onepart ya Kalian bisa cari di Bukalapak Tokonya Onepart Nah jadi aku biasanya memang pesan disitu ya Kalau untuk harga itu bervariasi ya Terserah kita ya Dan biasanya ada yang murah Ada yang sedang Ada yang mahal ya Jadi tergantung kita yang milih ya Jadi disitu juga ada Kalau ada rupa ada harga gitu ya Maksudnya Ada yang Kalau yang LCD aku pasang Ini harganya kurang lebih Rp.265 ya Itu masih di harga online ya Nah dan disini Kalau untuk lepaskan baterai Itu agak hati-hati ya Jangan gunakan benda yang tajam ya Jadi kalau untuk melepaskan baterai Emang agak keras ya Kalau memang belum pernah dibongkar ya Kalau agak benjol-benjol sedikit Enggak masalah ya Yang penting jangan bocor ya Nah disini langsung saja aku lepaskan Flexible LCD-nya Disini karena Memang LCD-nya sudah agak kebuka ya Jadi memang agak mudah ya Kita melepaskan LCD-nya Tapi kalau LCD-nya yang masih lengket Kalian buka saja ya Cari selah yang mudah Gunakan cutter juga Enggak apa-apa ya Kalau LCD-nya memang sudah rusak Nah seperti biasa Kalau aku meskipun LCD-nya baru ya Baru beli Nah langkah baiknya Kita coba dulu ya LCD-nya dari luar Jadi jangan langsung dikasih lem ya Jadi kita pastikan dulu LCD-nya itu normal ya Nah sebab Biasanya kalau beli LCD yang baru Itu terkadang ada juga yang gak normal ya Sentuhnya error atau blank hitam ya Jadi alangkah baiknya kita coba dulu ya Screen-nya gimana Pencahayaannya seperti apa ya Kalau memang sudah bagus Baru kita pasang lem ya Kita kasih lem Karena biasanya Kalau sudah kita kasih lem Apalagi segel-segelnya memang sudah Lepas semua ya Itu biasanya Toko Tempat pembelian kita Itu biasanya Mereka gak mau terima ya Kalau kita mau retur lagi Atau kita mau minta barang baru lagi Tapi kalau segelnya masih utuh Belum terlepas Itu biasanya masih bisa kita retur ya Atau kita mau ganti barang yang baru Nah jadi seperti ini ya Kita usahakan dulu LCD-nya itu bagus ya Nah disini karena user juga Mau minta pasang Pengaman lagi ya Atau anti gores Jadi langsung saja ya Seperti biasa Kalau mau pasang anti gores Itu Sebelum kita kasih lem Itu langkah Lebih baiknya Kita pasang dulu ya Anti goresnya Nah untuk anti gores yang aku pasang Ini yang anti radiasi ya Jadi tampilan itu Biar agak kece sedikit Yang penting Kita transisikan dulu ya Kalau mau masang anti gores Kalau sudah transisi Kita tinggal tempel Nah dan tekan dari Mana kita tempelkan ya Nah jadi tampilan agak Kece sedikit ya Kalau kita menggunakan anti gores yang radiasi Nah kalau sudah memang Sudah uji coba ya LCD-nya normal Baru biasanya aku lepaskan segel-segelnya Kalau segelnya sudah terlepas Biasanya baru aku kasih lem ya Nah dan untuk lem Biasanya aku menggunakan lem warna hitam ya Karena kalau LCD-nya warna hitam Dan frame-frame-nya warna hitam Itu biar Elegan juga ya Biasanya lem yang warna hitam Juga agak lebih kuat ya Lemnya Untuk lem LCD Itu menggunakan lem T7000 bisa ya Atau T8000 bisa ya Terserah kita ya Yang penting kita menggunakan Lem standar handphone ya Nah jadi buat teman-teman Yang sudah nyimak video ini Terima kasih banyak ya Yang sudah klik video ini Nah dan semoga tutorial ini Bermanfaat ya Bagi Teman-teman yang mau Masang LCD Atau yang ingin belajar Ganti LCD ya Jangan lupa juga ya Tombol subscribe-nya Buat Banan Leha Biar Banan Leha Lebih bersemangat Membuat video-video selanjutnya Buat kalian Nah kalau sudah tinggal pasang baut ya Jadi tinggal balikin Seperti semula Jadi sebenarnya Kalau untuk Service handphone yang Ringan-ringan seperti ini Sebenarnya mudah ya Yang penting kita memahami ya Nah dan satu lagi ya Kalau kita mau masang soket LCD Dan soket apapun itu ya Kita pastikan Soketnya kita Pas pemasangannya ya Jangan sampai miring-miring ya Karena kalau miring-miring itu Bisa patah ya Entah itu LCD-nya yang rusak Atau jalur LCD-nya nanti yang rusak ya Atau nanti dia bisa malah terjadi shot ya Jadi sebenarnya Kita pahami dulu ya Sebelum kita mengerjakannya Nah sekarang sudah selesai ya Jadi Kalau ingin ganti LCD itu Mudah aja ya Oke buat teman-teman gue Semuanya Dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu Dalam keadaan sehat ya Dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Sekali lagi ya Jangan lupa dukungannya Buat Banan Leha Biar Banan Leha Lebih bersemangat Membuat konten-konten selanjutnya Buat kalian Oke mungkin Sampai sini dulu ya Sampai jumpa